Hai selamat pagi Bapak perkenalkan nama saya Nogra Nogluwadu NIM 23030 101 kolosis Master 2 jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendanam pada kesempatan ini saya akan membahas materi tentang komunikasi dan kapitalisme teori kritis yang pertama teori Marsis pada saat dan tahun-tahun yang sama setelah pemberontakan mahasiswa di tahun 1968 politik sosialisasi dan teori radikal berkembang pesan aktivis dan aktivis dan terutama kaum muda sedang mencari cara hidup alternatif dan perspektif yang mengarah keluar kapitalisme dan perang imperialis kiri baru dalam gerakan sosialisme itu sangat mempengaruhi politik dan budaya pada tahun 1960-an sampai dengan pada tahun 1970-an pembaca dan menaksirkan pembaca telah menaksirkan teori teori Marsis saat itu merupakan bagian dari akademisi dan aktivisme aktivis mencoba untuk mempraktikan teori Marsis tetapi pada tahun 1970-an terjadi krisis ekonomi yang besar sebagai konsekuensi yang meningkat politik neoliberal yang ditunjukkan pada komodifikasi segalanya tas krim dan reakonomis menempatkan teori menempatkan teori neoliberal dari Friedrich Hayek dan Milton Friedman mempraktikannya dan menjadi paradigma politik yang dominan dunia dibawah pengaruh kapitalisme neoliberal masyarakat secara keseluruhan berubah menjadi bisnis kapitalis dan universitas semakin berubah menjadi sekolah bisnis beroperasi kendali manajemen neoliberal yang memandang siswa sebagai pelanggan yang membayar biaya yang menghasilkan keuntungan pengetahuan sebagai instrumen modal dan akademisi sebagai mesin untuk menghasilkan keluaran dampaknya dari hibah dibawah kondisi ini pendekatan Marx selama beberapa pendekatan disajikan sebagai teori yang gagal dan sosialisasi sebagai model masyarakat yang gagal sesuai dengan teori Marsis teori komunikasi kritis dan Marxis dalam buku ini membahas tentang teori masyarakat dan komunikasi teori Peter Golin dan Graham Murdoch menunjukkan bahwa arus teori komunikasi secara historis, idealis, dan positifis ini arus utama telah menghadapankan pendangan bahwa masyarakat adalah masalah dari komunikasi di mana ia mengevakuasi dari analisis masalah-masalah utama kekuasaan dan ketidaksetaran dalam hubungan struktural yang tanpanya teori sosial mandol pendekatan semacam ini mengkonseptualisasikan sistem komunikasi sebagai penentu utama masyarakat mengabaikan sosial konteks produksi dan penerimaan hubungannya dengan lembaga pusat dan proses masyarakat kelas teori komunikasi kritis dan kritis tidak hanya menjadi teori komunikasi tetapi pada saat yang sama harus menjadi teori kritis dialektis masyarakat perlu kita pahami bahwa bagaimana antagonisme kelas dan dominasi berinteraksi dengan proses komunikasi oleh karena itu teori seperti ini penting teori komunikasi sosial dan teori komunikasi kritis masyarakat tiga pendekatan teori marsis disini ada tiga pendekatan teori marsis yang pertama adalah kritis sekolah frankrut, marxisme, humanisme, dan ekonomi politik komunikasi marxisme, humanisme menekankan peran manusia dalam masyarakat ketersaingan dalam masyarakat kelas dan praktis dalam perjuangan dunia untuk yang adil yang kedua, sekolah frankrut lebih fokus pada kritik ideologi ekonomi politik marsis komunikasi adalah pendekatan yang muncul di bidang studi media dan komunikasi ini menganalisis hubungan komunikasi dengan kelas, kapitalisme, dominasi, dan perjuangan sosial yang ketiga, tradisi pemikiran itu didasarkan pada teori marsis pendekatan ini digunakan untuk dipengaruhi oleh unsur-unsur dari ketiga tradisi marsis marsis humanisme apa itu marsis humanisme? marsis humanisme itu adalah pendekatan yang dibangun di atas beberapa inti yaitu prinsip ontologi, epistemologi, dan aksiologi yang pertama ontologi ontologi itu merupakan masyarakat yang didasarkan pada kritik manusia dan produk sosial hanya manusia itu sendiri yang dapat mencapai masyarakat yang manusiawi melalui aktivitas diri, praktis, mereka dalam perjuangan sosial praksis adalah aspek kunci untuk mencapai masyarakat yang manusiawi kapitalisme kelas dan dominasi merupakan salah satu bentuk ketersaingan yang manusia dan membuat perbedaan antara bagaimana bentuk sosial dan bagaimana itu bisa dan bagaimana bisa berpotensi menjadi yang kedua epistemologi tulisan awal Marx terutama ekonomi dan filosofis manuskrip ini adalah fundasi intelektual yang penting bagi neksis humanisme tidak ada kerusakan epistemologi dalam karya-karya marsis pembuatnya menjauh dari humanisme karya mars selanjutnya dipandu oleh prinsip-prinsip umum yang diremuskan dalam karya awalnya humanisme membutuhkan teori dialektika dan praksis yang terbuka ortodoks seperti stalinisme mengubah sosialisme menjadi dogmanis dan deterministik, praktik, mekanistik, dan reduksionis, dan kuasi-regilius yang ketiga mengingat landasan masyarakat dalam praksis manusia dan produksi sosial manusia secara kolektif mengendalikan kondisi dan hasil aktivitas mereka sosialisme demokratis adalah masyarakat yang memadai untuk manusia itu tidak terbatas pada politik tetapi memeluhas kemanajemen diri ke kolektif ekonomi dan masyarakat sosialisme itu adalah fondasi untuk realisasi penuh potensi manusia dalam masyarakat yang kedua teori kritis teori yang didasarkan pada Marx adalah teori kritis kritis teori ini juga menunjukkan pada pendekatan sekolah Frankroth institut untuk penelitian sosial didirikan pada tahun 1923 di Goethe Universitas Frankroth di tahun 1930 Marx Horkheimer menjadi direktur institus dia bekerja sama dengan Theodore Adorno Walter Berjamin, Eric Froman, Leo Wurrental, Herbert Marcus, Franz Newman, dan Friedrich Polo pada teori interdiscipliner kritis masyarakat setelah Hitler dan Nazi telah mengambil ahli kekuasaan pada tahun 1933 anggota institut si Muhammad Sistela itu berasal dari latar belakang keluarga Yahudi yang melarikan diri dari Jerman dan kebanyakan dari mereka itu melarikan diri ke Amerika Serikat setelah mereka menjalankan institus di USA dan mengedit jurnal Syscrifon Sosial France pada tahun 1950 institut dibuka kembali di Goethe University Frankfurt sementara Horkheimer Andorno dan Polo kembali ke Jerman Sekolah Frank ini adalah kritik terhadap alasan instrumental nalar instrumental adalah logika yang memandang manusia sebagai instrumen untuk kemajuan dominasi teori kritis ini mengungkap bagaimana komunik bagaimana mekanisme tersembunyi dominasi dan eksploitasi beroperasi Yayasan dan materialisme komunikatif yang pertama materialisme teori kritis adalah teori materialisme juga materialisme tidak itu berarti sebuah pendekatan yang menekankan determinasi oleh ekonomi atau salah satu yang menekankan peran hal-hal yang materialisme itu menekankan bahwa dunia itu dinamis dialektis hubungan dan proses suatu bentuk kontradiksi yang mungkin perubahan dan pengembangan dalam bab ini membahas beberapa dasar filsafat materialisme itu konsep materi dan dialektika masalah aristotelisme menentang menentang materialisme reduksionis atomis seperti yesipus demokritus emedelus atomisme mereduksi semua makhluk menjadi atom sebagai zat utama aristotelisme melihat materi atau hal berdiri dalam suatu hubungan untuk membentuk poriates atau materi dan bentuk bersama-sama merupakan esensi atau bentuk tubuh yang bekerja menjadi hal-hal yang terlihat yang kedua apa itu menjadi menjadi hal-hal yang bentuk yang bekerja menjadi terlihat ketiga materi adalah item yang dikatakan salah satu dari hal-hal yang lain yang dengannya didefinisikan sendiri hal yang pertama yang tidak lagi dikatakan yang dibuat dari diri dalam referensi untuk hal lain yang ketiga dialektika bagi Slavun sesek rekreativitas adalah dimensi temporal dari makhluk dialektik dialektik logika bentuk dan entitas mereteri yang terkait saling bertentangan mereka menendahkan hal lain yang berarti mereka pada saat itu sama-sama mengecualikan dan meminta satu sama lain pengembangan berarti saat-saat negasi yang terjadi sendiri dari pembangunan menjadi permulaan titik dari proses dialektik baru dialektika karena itu hasil ditempelkan sebagai pengandayan dan awal kontradiksi dan dialektika baru penyepusan akhir dari hasil sebagai titik awal baru keberangkatan adalah momen logika dialektis yang memungkinkan kejadian materialisme dan masyarakat dalam bab ini membahas mengenai analisis materialisme tentang masyarakat pertanyaannya mendasar dari teori materialisme masyarakat yang termasuk hubungan subjek dan objek hubungan kebebasan dan kebutuhan kekuatan dan hubungan yang membentuk produksi manusia hubungan ekonomi dan masyarakat dan keras teristim masyarakat modern yang pertama subjek dan objek strukturalisme dan menekankan bagaimana cara produksi atau kelembagaan kekuasaan negara ideologi dan strukturalnya menentukan atau membatasi dan menghasilkan manusia sebagai subjek itu pikiran dan aktivitasnya sehingga menjadi manusia makhluk yang mempunyai struktur yang memenuhi fungsi tertentu dalam masyarakat pendekatan hal ini berorientasi pada tindakan dan praktik berlawanan bahwa manusia sebagai aktif makhluk menghasilkan atau mengubah dan memproduksi masyarakat dan struktur lainnya dimana mereka membuat sejarah dalam sosiologi klasik perbedaan keduanya dalam sosiologi klasik pendekatan ini menjadi jelas dalam pendekatan Max Weber dan Emilie Durkheim tindakan teori dan strukturalisme atau fungsionalisme padahal Weber lebih menekankan pada masyarakat itu dalam kompleks tindakan manusia sedangkan Durkheim berpendapat bahwa fakta sosial itu adalah independen dari individu yang menggunakan paksaan eksternal pada manusia sosiologi seperti Anthony Guinness ia membanggakan bahwa pendekatan mereka diatas kesenjangan antara teori aksi dan strukturalisme tapi jelas ini sudah diatasi oleh galaktika Marx Marx telah menulis pada tahun 1944 dalam ekonomi dan filosofis manuskrip sama seperti masyarakat itu sendiri yang menghasilkan manusia demikian pula masyarakat diproduksi olimnya sendiri teori dan filosofis kembali kepada Marx didasarkan pada dialektika dan subjek titik awal dari analisis ini titik awal dari analisis masyarakat adalah keberadaan manusia yang hidup individu yang hidup individu yang menghasilkan kehidupan material mereka dalam hubungan sosial di masyarakat masyarakat adalah suatu kompleks reproduksi yang diproduksi manusia dalam hubungan sosial apa materi dalam masyarakat itu organisasi materi dalam manusia dan masyarakat Marx memberikan jawaban ideologi Jerman tentang urban materialisme adalah masyarakat sosialitas produksi dan karakter masyarakat manusia berproduksi di masyarakat masyarakat dan produksi sosial Marx mengatakan bahwa masyarakat adalah suatu kompleks dimana manusia menghasilkan alatnya untuk kepuasan atau kebutuhan mereka dalam masyarakat manusia menghasilkan sarana kebutuhan untuk menopang kehidupan manusia tersendiri tetapi kehidupan melibatkan sebelum atau segala sesuatu yang lain seperti makanan dan minuman perumahan pakaian dan berbagai hal lainnya seseorang materialis mendekatkan masyarakat dan tidak berarti bahwa masyarakat hanya tentang produksi makanan dan minuman sebaliknya kehidupan kelangsungan hidup dan kehidupan yang baik melibatkan berbagai hal lain seperti persahabatan cinta politik budaya dan keterlibatan dengan orang lain dan lain-lain faktor yang menentukan adalah bahwa masyarakat itu merupakan suatu kompleks yang didalamnya manusia secara sadar yang menghasilkan kehidupan mereka dalam cara sosial dan kemasyarakat itu dalam hubungan satu sama lain produksi dalam masyarakat juga melibatkan ide konsepsi dan kesadaran gagasan ini terjalin dengan aktivitas material dan hubungan material yang tidak berarti ekonomi itu menentukan untuk berpikir melainkan bahwa manusia menghasilkan ide-ide dalam hubungan kemasyarakatan yang di kelas masyarakat adalah dominasi kesadaran dan komunikasi yang tertanam sebagai medium pembentuknya hid life hubungan masyarakat yang menengah struktur sosial yang beragam demikian materi yang dapat saya sampaikan sekian dan terima kasih selamat menikmati